Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak hebat Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat Dan tetap semangat Hari ini kita berjumpa lagi Dalam kegiatan literasi dan numerasi jenjang SD Nah, untuk hari ini Kita akan melakukan kegiatan numerasi Tapi sebelum kita lanjut ke materi Jangan lupa untuk subscribe dan like terlebih dahulu ya Selanjutnya, kegiatan numerasi Jadi kegiatan numerasi kita hari ini Yaitu ayo berhitung Tentang intuisi bilangan Pernahkah kamu berbelanja? Ya tentu dong, ya kan? Nah, uang berapakah yang sering kamu gunakan? Nah, pastinya kalian sudah mengenal uang kan? Nah, ayo kita belajar menggunakan uang Di bawah ini kamu akan melihat makanan dan minuman beserta harganya Dan uang yang tersedia Tugas kamu adalah menggambarkan nominal uang yang kamu butuhkan pada buku kerjamu Nah, untuk gambar pertama Kita lihat Gambar roti Nah, gambar roti ini Harganya Rp1.300 Nah, kira-kira di sebelah kanan itu Ada nominal uang Ada nominal uang Rp2.000 Ada nominal uang Rp1.000 Ada Rp500 Rp200 Dan Rp100 Kira-kira uang apa? Uang yang mana yang kalian butuhkan Untuk membeli roti dengan harga Rp1.300 Nah, tentunya kalian boleh pakai ini satu Ini satu Tambah ini juga satu Dan ini satu Akan menjadi Rp1.300 Nah, untuk selanjutnya Untuk selanjutnya Ini ada kaleng susu ya Atau ini susu Harganya Rp9.000 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 Uangnya Mana yang kalian perlukan? Boleh menggunakan uang Satu uang Rp5.000 Dan dua uang Rp2.000 Oke, seperti itu Atau boleh pilihannya yang lain Kemudian Selanjutnya Di nomor tiga Ada jagung bakar Wah, enak nih Jagung bakar itu harganya Rp5.000 Uang mana yang kalian perlukan? Nah, bisa jadi Kalian membutuhkan Dua lembar uang Rp2.000 Atau lima lembar uang Rp1.000 Atau Uang Rp2.000-nya dua lembar Uang Rp500-nya dua Bebas ya Jadi silahkan dipilih Uang mana yang kalian perlukan Selanjutnya Untuk nomor empat Ini ada air mineral Dengan harga Rp6.000 Nah, uang mana yang kalian perlukan? Ada uang Rp1.000 Ada uang Rp500 Rp200 Dan Rp100 Nah, selanjutnya Ini ada gambar donat Wah, enak sekali nih Donat harganya Rp1.000 Kalian bisa lihat Uang mana yang kamu perlukan? Kalian boleh menggunakan Uang Rp200 Atau Uang Rp100 Untuk nomor enam Ada gambar ikan Ikannya harganya Rp7.000 Kalian kira-kira Kalau menggunakan Dua uang Rp1.000 Atau Tiga uang Rp1.000 Boleh bebas Jadi silahkan dipilih ya Kalian mau menggunakan Uang Rp1.000 Atau mau uang Rp500 Rp200 Selanjutnya Untuk nomor tujuh Ada telur Harganya Rp1.800 Nah, kalian boleh bebas Milih Milih uang mana Yang kalian mau gunakan Untuk menebus uang Menebus telur Rp1.800 Oke Jadi ini sangat gampang Kalau kalian sudah sering Belanja ya Jadi tinggal milih Saya mau pakai uang yang ini Untuk membeli Barang-barang yang kalian inginkan Oke Kita akan lanjut ke Ayo menyimak Nah, roti Suka dong Makan roti suka ya Roti adalah makanan Yang terbuat dari terigu Atau gandum Beberapa orang Bahkan sudah menjadikan roti Sebagai pengganti nasi Roti mengandung Karbohidrat dan protein Kandungan ini Membuat roti menjadi makanan Yang dapat menghasilkan energi Untuk tubuh kita Energi ini Nantinya membuat kita Dapat melakukan Berbagai aktivitas Sehari-hari Terdapat berbagai jenis roti Seperti Roti tawar Roti gandum Roti selai Roti isi kacang Dan lain-lain Nah, yang mana nih Kesukaannya Wah Selanjutnya Selanjutnya Nah, matematika pada roti Suatu hari Ayah membawa pulang Sebuah roti Ayah berkata Kak, ini ada roti Setengah Ayah berkata lagi Kakak Maksud kata setengah itu Artinya Dibagi dua Sama besar Satu bagian Atau setengah Untuk adik Dan satu bagian Atau setengah Lainnya Untuk kakak Kata setengah itu Biasa ditulis Seper dua Atau Satu per dua Tulisannya seperti ini Jadi, kalau rotinya satu Ini dalam bilangan satu Dibagi dua Maka hasilnya setengah Dan ini setengah Seperti itu Roti ini bisa juga dibagi empat Untuk adik Kakak, ayah, dan ibu Setuju Kata adik dan kakak Ayah, kalau dibagi empat Artinya bukan setengahnya lagi kan? Adik bertanya Ayah Betul, kalau rotinya dibagi empat Akan ada empat potong roti Yang sama besar Setiap bagian roti ini Disebut seper empat Atau ditulis Satu per empat Jadi, masing-masing Memperoleh Seper empat Bagian Nah, ini Seper empat Seper empat Seper empat Itu juga sama dengan Satu Roti Seperti itu Nah, kakak Misalkan Kakak ambil bagian ayah Maka bagian kakak Adalah Dua bagian Dari empat bagian Yang ada Dalam pecahan Ditulis Dua per empat Atau setengah Kata adik Ah, kakak curang Kata ayah dan kakak Hahaha Sambil tertawa Nah Seperti itulah tadi Cerita roti Pada matematika Atau matematika pada roti Tentukan bentuk Tentukan bentuk pecahan Dari bagian roti Yang diambil pada gambar berikut Nah Ini Silahkan ditentukan Mudah kan Seperti penjelasannya yang tadi Jadi Ini adalah bagian Keseluruhan roti Misalnya Nah, kalau dua Berarti itu Berapa bagian Ini Silahkan dikerjakan Di buku kerjamu ya Semangat selalu Nah Taukah kalian Pecahan terdiri dari Pembilang dan penyebut Jadi Kalau yang di atas ini Namanya Pembilang Kalau yang di bawah ini Namanya Penyebut Pembilang merupakan Bagian yang diambil Dan penyebut Bagian Keseluruhan Seperti itu Baiklah Sekian Pembelajaran Literasi Matematika kita Hari ini Semoga Bermanfaat Dan Kalian bisa Paham semua ya Terima kasih Atas Partisipasinya Ibu ucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax